Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham bagaimana pula zakat pedagang oke teman-teman pedagang itu punya omset omset itu adalah profit plus modal maka bagi pedagang kalau dia mengeluarkan zakat maka misalnya dia harus mencatat setiap bulannya maka dia harus tahu berapa omsetnya dan berapa profit takingnya atau profitnya yang dikeluarkan zakat hanya 2,5% dari profit bukan 2,5% dari omset misalnya katakan dia dapat penghasilan per bulannya 30 juta maka lihat itu adalah omset maka dipotong nanti uang modal dipotong biaya karyawan berapa sisanya sisa itu adalah profit takingnya nah profit taking ini profit ini kalau di atas 7 juta setiap bulannya maka wajib zakat 2,5% atau 175 ribu rupiah dengan syarat dia adalah profit takingnya atau profit bersihnya nah makanya pedagang itu memang harus mencatat uktub alaikum lima alaikum kata Rasulullah catat oleh kita harta kita supaya kita tepat membayar zakatnya terus kalau berlebih gimana kanela zakatnya misalnya 175 dalam 7 juta aku zakatkan 200 ribu boleh nanti niatnya zakat dan sedekah aja semoga para pedagang omsetnya makin naik jika dikeluarkan zakatnya terima kasih telah menemani like share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.